musik Pertama-tama saya sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini bisa bertemu dengan para petani maupun berhutani di desanya mana ini, Wanasari ya, Desa Wanasari, Kabupaten Indramayu. Dan tadi waktu masuk ke sawah untuk panen tadi saya tanyakan harga gabah. Sekarang ini berapa, tadi di Jawa berapa? 4.200, betul. 4.200, benar? Benar. Sebelumnya ya, sebelumnya jatuh harganya. Kemudian panen per hektare berapa tadi? 7 ton, ada yang 8. Oke, 7 ton sampai 8 ton, itu juga bagus saya kira. Memang di Indramayu saya kira anunya memang tinggi. Untuk panen, kalau bersamaan tenaga untuk panennya kadang-kadang kurang, benar. Sehingga butuh? Kompan. Di Wanasari belum ada. Pak Mentan kirim satu ke sini. Kompan. Kapan, Pak? Kapan? Minggu ini. Ya, nanti saya cek. Saya senang sekali. Yang paling penting tadi harga gabahnya. Saya mau, karena saya dengar gabah waktu jatuh itu sedih juga kita itu. Katanya karena mau impor. Yang mau impor siapa? Ada yang memang gini. Jadi, memang ada dari kementerian yang akan memang rencana, baru rencana impor. Tanda tangan dulu, tapi baru tanda tangan. Kemudian dilihat, oh situasinya ternyata bisa aman. Sehingga kemarin saya sampaikan sudah stop dulu, ini panen mau impor. Enggak, enggak usah impor, gitu. Nama saya Pak Hussein dari yang punya tanah di sini. Saya itu, Pak. Jadi, ya tadi apa yang sudah saya bicarakan, bahwa kita tuh perlu mesin kombin ini. Sebab kita tuh kalau misalnya pas panennya serempak, kita tuh kewalahan, Pak. Untuk cari tenaga kerja. Apalagi kalau misalnya mending kita di sini jalannya dekat. Kalau yang di tengah di sana susah, Pak. Iya. Nah terus sekarang tuh Alhamdulillah memang sedari awal itu irigasi tuh nggak jalan, Pak. Karena ada proyek. Tapi Alhamdulillah dari atas itu, Pak, hujan tuh terus menerus. Jadi ketolong juga. Itu Allah jadi maaf. Alhamdulillah kita tuh, Pak. Nah yang saya sampaikan itu aja, Pak. Cuma minta kombin aja lah. Iya supaya dipenuhi. Jadi jangan sampai kita tuh, Pak. Kalau kita pakai gerabagan istrinya, ada yang sampai dua tiga malam nggak ke gerabat, Pak. Jadi padi yang tadinya bagus kayak gini bisa hitam, Pak. Apalagi kalau peserang hujan. Udah rusak sekali, Pak. Udah terima kasih, Pak. Tadi kan sudah saya jawab, Pak Gusen. Pak Minta sudah mau kirim. Udah kan? Ada lagi? Silahkan. Saya dari kelompok Tani Tegalgirang, Pak Dewi Sri. Nama saya Rui Ibrahim. Keluar kita kalau di Tegalgirang apa paling ujung? Tentunya pakai mesin pompa, Pak. Sedangkan mesin pompanya sudah pada rusak. Saya tumpah. Saya minta mesin pompa air. Mesin pompa yang gede, yang kecil? Bisa, Pak. Yang gede-gede bisa, Pak. Yang gede-gede bisa, Pak. Yang gede-gede bisa, Pak. Yang gede-gede bisa. Karena yang gede-gede bisa. Banyak. Sekalian ya. Ini berapa berarti pompanya? Dua. Dua pompa, udah. Jangan tambah lagi. Iya. Masih ada, Pak. Saya udah dapat bantuan tahun 2012 traktor satu, Pak. Sekarang, sampai sekarang belum dapat, Pak. Ya, tambah traktor, udah. Kalian. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, nama kami, nama saya Warni, Pak, dari Malang Sari. Dari Malang Sari. Kami, petani, Pak, merasakan bahwa memang pupuk itu, Pak, ada, Pak. Penuh. Cuman karena kadang-kadang petani itu sehariannya yang murah, Pak, Pak Presiden. Yang subsidi itu. Sedangkan petani itu kalau harga normal yang non-subsidi itu 600, Pak Presiden. Ya. Kalau 230 kalau di Malang Sari itu. Sedangkan yang non-subsidinya itu 600. Nah, terus pupuk sih ada, Pak, banyak pupuk. Cuman karena petani-nya yang subsidi. Jadi ya sedikit apa tuh ya, tergendara masalah pembiayaannya. Jadi mohon, kami siap harga pupuk juga mahal, tapi mohon harga padinya itu, Pak. Kira-kira ya seimbangkan hingga pupuk. Karena harga padinya 45, sedangkan pupuknya sampai 600 yang non-subsidinya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini urusan pupuk, nanti coba saya bicarakan dengan Pak Mentan di dalam rapat di istana nanti coba solusinya seperti apa. Tapi saya tahu, saya enanggap apa yang dimaksudkan. Memang biaya-biaya seperti itu kalau terlalu membebani, ya di harga gabah yang 4-2 pun mungkin kemakan dengan biaya pupuk yang, tambahan pupuk yang ada, kita tahu. Nanti coba dapatkan nanti di istana. Terima kasih sudah menonton!